Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita Teen Wolf yang kini sudah masuk season 3 Di season 3 ini, cerita tentang dunia permanusia serigalaan akan lebih seru dan menegangkan Di season sebelumnya, Derek, Peter, dan Isaac mengetahui bahwa Alpha Pack kini sudah tiba di Beacon Hills Sebenarnya siapa mereka? Dan apa tujuan mereka datang ke kota tersebut? Apakah mereka adalah the next villain yang bakal bikin keributan di Beacon Hills? Sebelum aku menceritakan episode pertama dan kedua Teen Wolf season 3 ini bagi yang suka dengan channelku jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu, Isaac dan seorang wanita misterius bernama Braden sedang dikejar oleh dua werewolf kembar Braden berhasil menerobos masuk lewat jendela sebuah gudang kosong tapi malah membuat Isaac tak sadarkan diri dan tiba-tiba saja tubuhnya limbung Keduanya pun terjatuh dari motor Dua werewolf kembar itu sudah masuk ke dalam gudang kosong tersebut dan tiba-tiba saja mereka melakukan hal tak terduga Ternyata tubuh keduanya bisa menjadi satu Belum sempat si werewolf kembar itu menyerang Isaac Braden berhasil menembakkan peluru listrik ke arah mereka sehingga tubuh keduanya kembali terpisah Beralih ke tempat tatu Saat itu Scott memutuskan untuk mentatu tangannya dengan gambar dua garis hitam Saat ditatu, Scott masih bisa mengontrol rasa sakitnya Tapi sesudahnya, dia malah merasakan lengannya seperti disilat-silat Saat Scott membuka perbannya, seketika tatu dua garis hitam itu menghilang bersamaan dengan sembuhnya luka bekas tatu tersebut Pada intinya, sia-sia saja Scott mentatu dirinya dengan cara manusia normal karena itu tidak akan berhasil buatnya Beralih ke Alison dan Lydia Diceritakan Alison baru kembali dari Perancis Setelah memutuskan untuk menenangkan diri di sana selama empat bulan Lydia pun bercerita bahwa setelah Alison pergi ke Perancis Tak lama kemudian Jackson meninggalkannya ke London Dan entah sampai kapan Jackson berada di sana Yang pasti Lydia nggak mau menunggunya tanpa kepastian Saat mobil Lydia berhenti di lampu merah Tak lama kemudian muncul jeep milik Stiles Scott tampak terkejut melihat Alison sudah kembali ke Bacon Hills Sementara Alison malah menyuruh Lydia untuk segera tancap gas Karena dia nggak mau melihat Scott di hari pertamanya kembali ke kota itu Baru beberapa puluh meter Lydia menjalankan mobil Alison menyuruhnya untuk berhenti Dan tiba-tiba saja muncul seekor rusa yang sedang berlari ke arah mereka Hingga menabrak kaca mobil Lydia Melihat ada yang nggak beres Scott dan Stiles langsung menghampiri Alison dan Lydia yang kini tampak ketakutan Saat Scott mencoba mendeteksi dengan tangannya Dia dapat merasakan rusa itu baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan di ujung jalan sana Kembali ke Isaac yang kini sedang dibawa ke rumah sakit Dia meminta Melissa untuk mengobati Braden lebih dulu Karena wanita itu manusia biasa yang tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri seperti Isaac Dengan susah payah Braden berkata bahwa dia ingin bertemu dengan sang Alpha Melissa mengira bahwa si Alpha sudah pasti Derek Hale Tapi yang Braden maksud adalah Scott McCall Esok paginya di sekolah Scott memberitahu Stiles bahwa dia ingin meminta tolong Derek untuk mentatu dirinya Karena sepengetahuan Scott Derek memiliki tatu bergambar teris kele di punggungnya Berhubung tahun itu memasuki tahun ajaran baru Sudah pasti bermunculan para murid-murid baru yang menarik perhatian Lydia Sejak Jackson nggak ada Lydia memang lebih tertarik untuk menjalani hubungan cinta satu malam Ketimbang harus mencari pacar baru Maka perhatian Lydia tersorot penuh pada dua cowok kembar bernama Aiden dan Ethan Mereka lah yang mengejar Isaac dan Braden kemarin malam Berpindah ke rumah sakit, luka yang Isaac alami berangsur-angsur sembuh Tapi hal itu malah membuat Melissa muter otak Bagaimana caranya membatalkan jadwal operasinya Isaac? Bisa gawat jika para dokter itu tahu bahwa luka Isaac sembuh dengan sendirinya Mau tak mau Melissa harus menghubungi Scott untuk memberi tahu kondisi Isaac Dan meminta bantuan cara mengeluarkan Isaac dari rumah sakit Sementara itu Scott sendiri sedang berada di sekolah Hubungannya dengan Allison terasa sangat aneh Keduanya bersikap seperti orang yang baru kenal Di saat pelajaran hendak dimulai Tiba-tiba seisi kelas mendapatkan sebuah pesan teks yang sama dari nomor tak dikenal Ternyata si pengirim pesan adalah guru baru di sekolah mereka yang bernama Miss Jennifer Black Kembali ke rumah sakit Tiba-tiba saja muncul seorang perawat yang masuk ke dalam kamar Isaac Untuk menyuntikan sesuatu ke dalam selang infus Ternyata suntikan tersebut berisi obat bius Sebelum Isaac benar-benar tak sadarkan diri Dia sempat melihat kuku kaki si wanita yang panjang dan tajam Wanita itu ternyata werewolf yang datang entah dari mana Selesai membius Isaac Si werewolf betina ini beralih ke kamar Braden Tapi ternyata cewek itu udah gak ada di kamarnya Karena pelajaran sudah dimulai Scott sengaja mematikan ponselnya Sehingga Melissa jadi kesulitan untuk menghubungi Scott Mau tak mau Melissa menghubungi pihak sekolah Dan menyuruh Scott untuk segera pergi ke rumah sakit Sepeninggal Scott Stals tengah memperhatikan kaki Lydia yang diplester Lydia bilang bahwa anjingnya menggigit kakinya semalam Dan itu pertama kalinya si anjing melukai Lydia Mendengarnya membuat Stals mulai menghubungkan Dengan kejadian tabrakan rusak semalam Stals merasa para binatang sedang bertingkah aneh Dan biasanya itu seperti pertanda Bahwa akan ada sesuatu yang datang Entah gempa atau hal buruk lainnya Baru selesai Stals bicara Sekor burung datang dan menabrakkan dirinya ke kaca jendela dekat Lydia Saat Miss Jennifer melihat keluar jendela Ada sekumpulan burung sedang terbang ke arah kelas dan mulai menyerang mereka Beralih ke Scott yang sudah tiba di rumah sakit Setelah tahu kondisi Isaac dari si ibu Scott bergegas pergi ke kamar rawat Isaac Tapi saat di dalam lift Dia malah bertemu dengan pria buta yang minta dituntun ke salah satu kamar rawat Sebenarnya Scott agak kesal Karena dia gak punya banyak waktu Dan harus segera menolong Isaac Beralih sebentar ke Isaac Dia sudah berada di ruang operasi Salah satu dokter membuka perbannya Mereka semua tampak kebingungan Melihat perut Isaac yang mulus tanpa adanya luka sedikitpun Dengan kesal si dokter menyuruh mereka membawa Isaac keluar dari ruang operasi Dan yang bertugas membawa Isaac adalah pria asing dengan cakar werewolf di tangannya Pria tersebut tidak mengembalikan Isaac ke kamar rawatnya Tapi malah memindahkannya ke kursi roda untuk dibawa ke suatu tempat Beruntungnya Isaac Pada saat itu Scott melihatnya dan langsung berlari cepat untuk bisa masuk ke dalam lift Si pria sudah berubah wujud menjadi werewolf Dengan brutal dia yang membanting Scott berkali-kali Sambil mengangkat Scott tinggi-tinggi Si pria berkata bahwa dia adalah seorang alpha Dan pada saat itu muncullah Derek yang langsung menusuk tubuh si pria dari belakang Lalu dibantingnya keluar pria tersebut sampai pingsan Beralih ke sekolah Miss Jennifer tampak sangat terguncang akibat serangan burung tadi Polisi sudah datang untuk menyelidiki kasus aneh tersebut Begitupun dengan Chris yang sangat khawatir dengan kondisi Allison Malum saja satu-satunya keluarga yang dia punya kini hanyalah Allison Saat jam pelajaran usai Braden mendatangi Allison dan Lydia untuk bertanya di mana keberadaan Scott Sambil menggenggam tangan keduanya Braden terus mendesak agar mereka segera menjawab Tapi saat Braden melihat keberadaan si kembar Sontak dia berbalik dan pergi Cengkeraman tangan Braden tidak terlalu keras Tapi ternyata meninggalkan bekas yang cukup jelas di tangan Lydia dan Allison Sementara itu Sheriff tengah sibuk bertanya pada Dr. Deaton Soal perilaku aneh para binatang liar di Beacon Hills belakangan ini Bahkan binatang peliharaan pun bersikap agresif Tapi sayangnya Dr. Deaton belum memiliki jawaban atas kasus aneh tersebut Bahkan dia masih kebingungan dengan semua peliharaan di pet shopnya Yang tiba-tiba mati karena mereka membunuh diri sendiri Kembali ke Scott Dia dan Derek berhasil membawa Isaac ke rumah keluarga Hal Walaupun luka di perut Isaac sudah terlihat sembuh Tapi menurut Derek bagian dalam perutnya masih belum sembuh total Usai menyembuhkan Isaac Scott meminta tolong pada Derek untuk mentatu tangannya Derek bingung kenapa Scott tiba-tiba ingin ditatu Scott lalu menjelaskan Bahwa arti kata tattoo dalam bahasa Samoa Bermakna luka terbuka Sejak Allison meninggalkannya Hatinya terasa sangat sakit Rasanya seperti memiliki luka terbuka di bagian tubuhnya Karena itulah Scott ingin memiliki tattoo di tubuhnya Tapi Derek mencoba mengingatkan Bahwa di tattoo olehnya rasanya akan jauh lebih sakit dibandingkan ditinggal Allison Dan sialnya Stiles kebagian tugas memegangi Scott Untuk jaga-jaga jika serigala remaja ini tiba-tiba saja mengamuk karena kesakitan Dan proses tattoo pun dimulai Setelah sadar dari pingsan Scott tampak takjum melihat lengannya Yang kini sudah berhiaskan tattoo Saat hendak pulang Scott bingung melihat pintu rumah Derek yang baru di-chat Masalahnya yang di-chat hanya satu sisi saja Saat Scott bertanya Derek malah menyuruhnya untuk pulang Karena penasaran Scott langsung mencakar-cakar pintu tersebut hingga chatnya mengelupas Dan tampaklah simbol Alpha yang pernah Isaac lihat di season sebelumnya Sekarang jelas sudah Alasan binatang-binatang di Bacon Hills bertingkah aneh Ternyata itu semua karena datangnya gerombolan para Alpha ke kota mereka Dan gerombolan Alpha tersebut kini sedang mengejar Braden di sekolah Ada si kembar Aiden dan Ethan Kali dan Anis Mereka semua adalah Alpha yang membentuk satu gerombolan sendiri bernama Alpha Pack Braden mencoba melawan gerombolan Alpha tersebut Tapi sayangnya mereka semua terlalu sulit untuk dikalahkan Tak lama kemudian muncullah si ketua yang biasa dipanggil dengan sebutan Dekelion Pria buta di live rumah sakit yang pernah Scott temui Dialah pemimpin Alpha Pack Beralih ke Derek Dia menjelaskan bahwa selama ini Dekelion dan kroninya menculik Boyd dan Erika Derek, Peter, dan Isaac berusaha mencari keduanya Tapi dia masih belum menemukan di mana Boyd dan Erika disembunyikan Tiba-tiba Isaac terbangun dan langsung bertanya di mana keberadaan Braden Braden kini tampak tidak berdaya di hadapan Dekelion Dengan sekali cakar, Braden pun tewas di tempat Berpindah ke Allison dan Lydia Tiba-tiba Allison menyadari sesuatu Bahwa luka memar di tangannya dan Lydia Jika disatukan seperti membentuk sebuah simbol Dan simbol seperti itu memang benar ada Tergambar di lantai sebuah ruangan Tempat di mana Boyd dan Erika disembunyikan Allison yakin bahwa simbol tersebut memiliki makna Dan Scott harus tahu Maka meluncurlah Allison dan Lydia pergi mencari Scott Sementara itu Scott dan Stiles kini sedang mendatangi pesta ulang tahun teman baik Stiles waktu kecil Setibanya, Stiles langsung ditarik oleh si teman yang bernama Heater ke ruang bawah tanah tempat penyimpanan wine Heater bilang bahwa di hari ulang tahunnya yang ke-17 itu Dia ingin hadiah spesial dari Stiles Tahu bahwa Heater mengkode dirinya ke arah sana Stiles langsung berlari ke atas untuk mencari kondom di dalam toilet Sementara itu Scott baru saja mendapatkan telepon dari Allison Ternyata cewek itu sudah berada di depan rumah Heater Pada saat itu juga Allison langsung menjelaskan pada Scott soal simbol di tangannya dan tangan Lydia Kembali ke Heater yang masih menunggu Stiles Tiba-tiba saja rak botol wine bergetar seperti ada gempa Lalu satu persatu botol seperti terlempar ke arahnya hingga melukai kaki cewek itu Mendadak suasana menjadi hening Sebelum akhirnya jendela di atas Heater pun terbuka Dan muncullah sosok yang membuat cewek itu ketakutan Tak lama kemudian Stiles pun muncul Tapi ternyata di bawah sana sudah tidak ada siapa-siapa Esok harinya di markas Derek Isaac mulai menjelaskan bahwa malam di mana dia bertemu dengan Braden Itu adalah saat Isaac mencoba mencari keberadaan Erica dan Boyd Tapi sialnya dia malah bertemu dengan si kembar Aiden dan Ethan Sebenarnya Isaac sempat mengetahui di mana Erica dan Boyd disembunyikan Tapi entah kenapa kini dia lupa semuanya Maka tujuan Peter datang hari itu adalah untuk membantu Isaac menggali memorinya Caranya adalah dengan menusukan cakar Peter ke tengkuk Isaac Peter mulai mendapatkan penglihatan atas ingatan Isaac Sayangnya gambar tersebut terlihat sangat membingungkan Pada intinya Peter melihat sebuah bentuk yang tidak begitu jelas Lalu ada di kalian yang mengatakan bahwa Erica dan Boyd akan mati saat bulan Purnama tiba Dan itu tepat besok malam Di hari yang sama, Scott memberitahu Derek soal bekas memar di tangan Allison dan Lydia Yang membentuk sebuah simbol yang menjadi petunjuk keberadaan Erica dan Boyd Sebenarnya susah bagi Derek untuk mempercayai kebetulan itu Apalagi mengingat Allison pernah ingin membunuh dirinya Sementara Lydia pernah memanfaatkannya untuk membangkitkan Peter dari dalam kubur Singkat cerita saat di sekolah Sheriff menghampiri Stiles untuk membicarakan soal hilangnya Heather Stiles sendiri sebenarnya bingung saat si ayah meminta keterangan Heather hilang begitu saja tanpa jejak Sementara itu di perpustakaan Allison sedang sibuk menggambar bekas memarnya di selembar kertas Lalu dia mulai menyadari sesuatu Bahwa bentuk simbol pada memarnya terlihat sama dengan logo Beacon Hills Allison ingin memberitahukan hal itu pada Lydia Tapi sahabatnya itu kini sedang berusaha mendekati salah satu dari si kembar Karena penglihatan Peter tidak begitu banyak membantu Maka sepulang sekolah mereka datang ke pet shop Dr. Deaton Untuk meminta bantuan agar Erica dan Boyd segera ditemukan sebelum bulan Purnama tiba Rencananya Isaac akan direndam di dalam air berisi es Isaac akan dibawa masuk ke alam bawah sadarnya Cara kerjanya sama seperti dihipnotis Resiko terbesar yang kemungkinan terjadi Isaac bisa saja mati Tapi itu satu-satunya cara untuk bisa mengetahui Dimana keberadaan Erica dan Boyd secara akurat Tanpa banyak berpikir Isaac langsung masuk ke dalam rendaman air es tersebut Dalam hitungan ketiga Scott dan Derek mulai menenggelamkan Isaac hingga ke dasar Karena terlalu dingin Isaac hampir berubah menjadi werewolf Dan mencoba berontak Mereka semua berusaha menahan Isaac Agar seluruh tubuh dan wajahnya tetap terendam air es Hingga akhirnya dia tak lagi bergerak dan mulai masuk ke alam bawah sadarnya Dr. Deaton pun mulai bertanya Tentang malam dimana Isaac menemukan Erica dan Boyd Dr. Deaton meminta Isaac untuk mengingat kembali setiap detailnya Isaac mulai berkata Bahwa dia melihat sebuah bangunan kosong yang berdebu Lalu ada seseorang yang membicarakan tentang bulan Purnama Mereka khawatir Jika mereka terkunci bersama saat bulan Purnama Mereka akan saling mencabik hingga mati Isaac kini melihat Dick Lian sedang berdiri di depan sebuah kubah besi bang Lalu muncullah kali Memergoki Isaac yang sedang mengintai mereka Tiba-tiba saja Isaac tersadar dan langsung keluar dari rendaman air es Dengan sangat yakin dia berkata Bahwa Erica dan Boyd disembunyikan di sebuah bang terbengkalai di Bacon Hills Tapi sayangnya Erica ternyata sudah tergeletak mati Tapi ada satu gadis lain entah siapa itu Setelah mendapatkan semua informasi tersebut Derek mulai menyusun rencana untuk mendatangi bang terbengkalai itu Paling tidak mereka harus menyelamatkan Boyd sebelum terlambat Sementara itu Stiles dan Scott membantu mencari informasi tentang bang tersebut di internet hingga pagi Sheriff tiba-tiba datang dan berusaha membangunkan keduanya Melihat keberadaan si ayah Stiles kembali bertanya soal progres pencarian heater Tapi hasilnya ternyata masih nihil Sepeninggal Sheriff Stiles mendapat di selembar informasi dari internet soal bang tersebut Ternyata si ayah pernah pergi ke tempat itu untuk menangkap seorang buronan Setelah mendapatkan informasi yang cukup banyak Stiles mulai menjelaskan bagaimana cara mereka agar bisa masuk ke dalam bang tersebut Tanpa harus melewati pintu utama Karena sudah pasti dekelian dan kroninya akan berjaga di sekitaran pintu masuk Derek mencoba mengajak Peter dalam misi penyelamatan Boyd Tapi Peter menolak dengan alasan bahwa Alpha Pack adalah kumpulan pembunuh Warwolf lemah sepertinya sudah pasti akan mati lebih dulu Jika Peter menolak, maka Scott sebaliknya Scott mengingatkan bahwa misi mereka bukan hanya menolong Boyd Tapi ada cewek lain yang disekap di sana Lebih cepat mereka bergerak Kesempatan untuk menyelamatkan keduanya jauh lebih besar Tanpa sepengetahuan mereka semua Ternyata Allison sudah lebih dulu mendatangi bang terbengkalai itu Saat Allison sedang menyusuri setiap ruangan Tiba-tiba saja muncul Dr. Marine yang langsung menyuruh Allison bersembunyi Dengan wajah bingung Allison pun menuruti ucapan Dr. Marine Dengan bersembunyi di dalam salah satu ruang penyimpanan Sialnya di dalam ruangan tersebut ternyata ada mayatnya Erica Tepat setelah Allison bersembunyi, muncullah Dekelien bersama dengan para kroninya Kali sempat mencium aroma tubuh Allison Tapi Allison yang menyadarinya langsung menumpahkan cairan amonia untuk menyamarkan baunya Sementara Scott dan Derek sudah tiba di luar bangunan bang tersebut Peter dan Stahl sedang mengkaji ulang tentang bangunan bang itu Ternyata dinding kubah bang itu terbuat dari material bernama Hekatolid Jika warwolf terkurung lama di sebuah bangunan berdinding Hekatolid Warwolf tersebut akan menjadi lebih liar dan ganas Itu artinya Scott dan Derek dalam bahaya jika mereka berhasil bertemu dengan Boyd di sana Sementara itu Scott dan Derek sudah berhasil masuk dengan menjebol dinding bang tersebut Keduanya kini berada di dalam kubah, tempat Boyd dikurung selama 4 bulan Seperti dugaan Peter, Boyd kini tampak tidak stabil Di saat yang bersamaan, masuk telepon dari Stahls Yang langsung memberi tahu Scott untuk segera keluar dan menjauh dari Boyd Dinding yang terbuat dari Hekatolid sulit ditembus oleh cahaya Membuat Boyd selama 4 bulan terakhir ini tidak bisa merasakan bulan purnama Karena hal itu, kemungkinan Boyd akan menjadi sangat ganas Seperti gladiator yang terkurung di kolisium Roma Dikalien sengaja melakukan hal itu Untuk membuat Boyd menjadi lebih kuat, lebih ganas, dan lebih haus akan darah Tak lama kemudian, muncul seorang wanita yang selama ini terkurung bersama dengan Boyd Saat Derek melihatnya, dia sangat terkejut Karena wanita itu adalah Cora Hell, alias adiknya Derek Cora yang juga merupakan werewolf, menyuruh Derek untuk segera keluar dari tempat tersebut Tapi tiba-tiba saja, dokter Marine muncul Dan langsung menyambungkan sebaran abu gunung di sekeliling kubah tersebut Membuat keempat werewolf itu tidak akan bisa pergi kemana-mana Pada saat itu, Stahls dan Peter hanya bisa mendengar suara raungan dan cabikan Ternyata dokter Marine bekerja sama dengan Dikalien Sesuai rencana Dikalien, Boyd dan Cora mulai menyerang Scott dan Derek tanpa kontrol Sebenarnya Derek sendiri masih syok melihat Cora yang selama ini dia anggap sudah mati Tiba-tiba saja muncul Allison Dia terkejut melihat Scott tengah sekarat dibantai oleh Boyd Tanpa banyak perhitungan, Allison langsung merusak pembatas abu gunungnya Membuat Boyd dan Cora sontak menggila dan berlari keluar kubah Scott dan Derek mungkin berhasil selamat Tapi siapa yang tahu bahwa Boyd dan Cora kemungkinan akan membunuh orang lain di luar sana Melihat Scott nyaris mati bukan tujuan Allison ke tempat itu Allison mengaku bersalah karena pernah bersekutu dengan Gerard Tapi kini dia hanya ingin menyelamatkan nyawa orang lain Walaupun orang tersebut adalah werewolf Mendengar ucapan Allison, malah membuat Derek membongkar rahasia tentang Victoria Yang pernah mencoba membunuh Scott Mengetahuinya sontak membuat Allison sangat terkejut Di satu sisi, Lydia yang kini tengah tertidur tiba-tiba saja berteriak sangat kencang Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya